Alhamdulillah, senang sekali bisa berkesempatan untuk belajar dari Australia melalui program Cross Culture, Environment, Education, Exchange pada tahun ini. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk bisa menjadi inspirasi. Yang menarik adalah dari milion of kids, kami mengikuti prosesnya, dari konflensi maupun kunjungan di sekolah, bagaimana menghargai ide anak-anak dari Australia, lalu lintasnya, budaranya yang segar, burung-burung yang bisa kita temukan di tengah kota, luar biasa. Banyak sekali hal yang menarik di sini. Jadi, kalau ingin belajar dari Australia, pastikan untuk anak-anak yang hebat, bapak-ibu guru yang luar biasa, dan para bapak-ibu kepala sekolah yang semangat, pastikan jangan sampai sekolah Anda tertinggal di Surabaya di Australia. Halo Indonesia, dalam kunjungan saya ke Australia, saya terpunjukkan banyak pojokan berhubungan, terutama ketika saya pergi ke Bulginia Primary School. Itu adalah sebuah sekolah yang menerapkan budaya lingkungan dengan sangat luar biasa. Sekolah itu mendapatkan kreditasi sekolah terbaik karena pereharis. Jumatnya, mereka menerapkan travel smart. Travel smart adalah suatu hari di mana para siswanya diwajibkan tidak boleh menggunakan motor. Mereka bisa jalan kaki ataupun naik sepeda, dan klubunia memiliki searah-lamanya yang berkesan dan berhubungan berhubungan di rumah mereka. Jadi, kalau mau tahu banyak pendapatan sekolah di Australia, ini di Surabaya X. Pendidikan di Australia sangat menghargai ide seseorang. Bahkan, jika itu seorang anak kecil, terkadang seorang ilmuwan harus menjawab pertanyaan dari anak kecil dengan melakukan berbagai penyelidikan. Kita bisa menghargai ide seorang anak itu dengan membimbingnya menjadikan ide tersebut menjadi sebuah proyek. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang pendidikan di Australia, ikuti Surabaya Ecoscope. Australia punya tanah berpasir seperti ini. Kalian pasti tahu, tanah pasir berkejaran bukan? Betapa sulit untuk menanam tanah pada seperti ini. Mungkin kalian tidak akan terpikir, bagaimana cara mereka menanam, bagaimana tumbuhan ini tumbuh. Mereka harus melakukan observasi bertahun-tahun. Mereka harus melakukan penamitian bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan kebun yang sebuah. Ini kebun yang sebuah. Mereka harus melakukan penyelidikan di Australia yang terdapat di beberapa titik. Surabaya Ecoscope kita wujudkan cita-cita. Ini lebih memerti dan belajar tentang Australia, ikuti Surabaya Ecoscope 2015. Surabaya Ecoscope kita wujudkan cita-cita. Terima kasih telah menonton!